Bahagia pendekar binal jilid 38. Tapi si gemuk ini lebih licin daripada belut, jika ku cari dia bukan mustahil aku akan dijualnya. Bagaimana dengan cu kiao kiao tanya pek hujin? Si banci ini pun tidak dapat dipercaya, ujar pek hai sim. Lahirnya saja dia cukup baik padaku, tapi selamanya dia sangat takut pada toh lo toa, jika disuruh memusuhi toh lo toa, matipun dia tidak mau. Bisa jadi diam-diam dia ada main dengan toh lo toa, kata pek hujin dengan tertawa keras. Sialan, memang betul juga, omel pek hai sim dengan tertawa. Makanya setelah ku pikir agaknya cuma imkyu yeu saja yang dapat ku bujuk untuk bersekutu, ditambah dirimu, kita bertiga sudah cukup untuk menghadapi mereka. Kau yakin dapat memujud nyatanya pek hujin sambil berkedik-kedik? Tadinya aku pun sangsi, tapi sekarang aku sudah punya akal. Oh, ya? Jika begitu, mengapa tidak sekarang saja kau cari dia? Tidak perlu ku cari dia, dia yang akan mencari diriku. Oh, tercengang juga pek hujin. Kau tahu orang sim ini selama hidupnya paling suka mengintip rahasia orang lain, lebih-lebih mengintip pasangan suami istri yang lagi main. Soalnya dia sendiri tidak mampu, terpaksa mencari kepuasan dengan jalan mengintip, sampai di sini, tak tertahan lagi tangannya lantas menggerayangi dada pek hujin bahkan terus menarik gaunnya. Pek hujin mengerling genit, omelnya dengan tertawa, memangnya kau hendak main denganku di sini juga? Pek khai sim terus merangkulnya dan menciumnya satu kali, katanya dengan tertawa, keparat, cocok lagi ucapanmu. Dan bila kita sudah bergulat, tidak seberapa lama orang sim itu pasti akan datang. Tapi, tapi kalau diintip orang aku, aku tidak mau, kata pek hujin dengan terkikik-kikik. Sialan, memangnya kau kira aku tidak paham momel pek khai sim dengan tertawa. Justru kalau diintip orang barulah kau bisa main lebih bersemangat. Mendadak pek khai sim meremas paha pek hujin dengan keras, lalu berseru. Ayolah, goyang. Terdengar pek hujin mengeluh perlahan. Perempuan yang histeris dan suka diperlakukan sadis ini lantas membisiki pek khai sim dengan napas yang mulai terengah-engah. Oh, keras sedikit, sayang. Keraslah sedikit, makin keras makin baik. Selang sejenak, mendadak pek khai sim berkata dengan tertawa, Imlo Kiyu, jika ingin melihat, mengapa tidak keluar saja, untuk apa mengintip segala? Benar juga, segera terdengar suara Im Kiyu Yeu menjawab dengan terkekeh-kekeh, Keparat, kau sungguh pintar mencari dini, permainannya sungguh merangsang, nikmat. Eh, apakah kau ingin mencoba tanya pek hujin dengan tersengal-sengal? Oh, tidak, tidak, cukup ku tonton dari samping saja dan sudah puas bagiku, kata Im Kiyu Yeu. Betul juga, kau harus lebih banyak bergembira mumpung masih ada waktu, kata pek khai sim. Jika Yan Lentian sampai menemukanmu, maka terlambatlah segalanya. Menyinggung nama Yan Lentian, seketik air muka Im Kiyu Yeu berubah, jengeknya, oh, maka sekarang kalian bergembira sepuas-puasnya, begitu? Kami sih tidak menjadi soal, ujar pek khai sim. Aku kan tidak pernah ikut menyerang Yan Lentian, makanya aku tidak perlu takut padanya. Tapi kau, he he, sampai di sini, ia sengaja tidak melanjutkan ucapannya. Dengan muka kehijau-hijauan Im Kiyu Yeu melenggong sejenak, tiba-tiba ia pun tertawa dan berkata, Haha, apakah kau kira aku takut? Saat ini mungkin Yan Lentian sudah mati di tangan Ihoa Kiong Chu, apa yang perlu ku takuti? Hahaha, betul, betul, pek khai sim bergelak tertawa. Sesungguhnya kau memang tidak perlu takut. Ilmu Silat Yan Lentian pada hakikatnya tidak berharga seperserpun, sekali bergebrak dengan Ihoa Kiong Chu, kepalanya pasti akan pamit dengan tuannya. Im Kiyu Yeu menyeringai, katanya, meski ilmu Silat Yan Lentian cukup hebat, tapi Ihoa Kiong Chu. Kalian cuma tahu ilmu Silat Yan Lentian sudah telantar sekian tahun, Tapi kau lupa bahwa mungkin sekali selama ini dia telah berhasil meyakinkan semacam kufu lain yang mahaliai, Selah pek khai sim, kalau tidak masakan dia berani mencari Ihoa Kiong Chu dan menantangnya bertanding? Memangnya dia sudah bosan hidup? Im Kiyu Yeu melenggat, air mukanya tambah pucat. Apalagi, demikian pek khai sim menyambung pula, Sudah beberapa hari Ihoa Kiong Chu kelaparan terkurung di dalam gua sana, Betapapun lihainya juga takkan tahan oleh siksaan fisik ini. Seumpama sekarang dia sudah makan sesuatu, Tapi ilmu Silatnya akan terpengaruh banyak, Jika mereka berani bergebrak dengan Yan Lentian pada saat demikian, Dia menggoyang kepala dan menghela nafas gegetun, Lalu menyambung, hektometer, Kukira dia lebih banyak celaka daripada selamatnya. Setelah tercengang sejenak, Kemudian Im Kiyu Yeu berkata, Apa alangannya seumpama Yan Lentian tidak mati? Aku memang bukan tandingannya, Tapi apakah aku tak dapat bersembunyi? Bila Yan Lentian hendak mencari perkara kepada seorang, Belum pernah ku dengar sasarannya bisa kabur, Ujar Pek Hai Sim. Apalagi, Orang yang sudah berumur lebih setengah abad, Jika hidupnya senantiasa kebat-kebit dan main sembunyi kesana-sini, Lalu apa artinya hidup ini baginya? Kan kasihan? Lama-lama Im Kiyu Yeu jadi gegetun, Dan peratnya dengan mendongkol, Apa maksudmu sebenarnya bicara hal-hal ini padaku? Aku pun tiada maksud apa-apa, Aku cuma ingin membantumu agar Yan Lentian tidak lagi mencari, Kata Pek Hai Sim dengan tenang. Kau ingin membantuku? Kau punya akal? Tanya Im Kiyu Yeu, Jadi tertarik. Jika aku tidak punya akal tentu takkan ku cari kau, Jawab Pek Hai Sim. Serentak Im Kiyu Yeu menarik bangun Pek Hai Sim yang masih berpelukan dengan Pek Hu Jing itu dan berseru, Keparat, Lekas katakan apa kamu? Pek Hai Sim tidak lantas menjawab, Ia sengaja memejamkan matu untuk mengumpulkan tenaga, Sejenak kemudian barulah ia berkata, Setauku, Yang menyerang Yan Lentian di Oke Jing kok dahulu bukanlah kau. Betul, Cepat Im Kiyu Yeu berseru. Lito Ajui yang mengatur perangkap. Ciu Kiyu Kiyu yang menyamar sebagai orang mati. Itu dia, Pek Hai Sim bertepuk gembira. Hanya mereka berdua itulah biang keladinya, Asalkan Yan Lentian melihat mereka berdua sudah mampus, Rasa dendamnya akan lenyap sebagian besar dan tentu takkan ngotot menuntut balas lagi pada orang lain. Gemerdep sinar matu Im Kiyu Yeu, Katanya, jadi maksudmu agar aku membinasakan mereka berdua? Kau sendiri tentu kurang kuat, Jika ditambah kami suami istri, Lalu pakai lagi sedikit akal, Mustahil kepala mereka takkan terpenggal dengan mudah? Im Kiyu Yeu berpikir sejenak, Jengeknya kemudian, Kukira kalian hanya ingin melampiaskan dendam kalian sendiri. Memang betul, Jawab Pek Hai Sim. Jika bukan untuk melampiaskan dendam sendiri, Untuk apa mestiku suruh kau membantuku? Aku kan bukan bapakmu? Im Kiyu Yeu tidak marah, Sebaliknya malah tertawa, Katanya, Kulihat mereka memang sudah hidup cukup lama, Bila lebih cepat bikin tamat riwayat mereka, Rasanya juga tiada jeleknya. Kau keparat, Akhirnya kau paham juga maksudku, Tampaknya aku memang tidak keliru mencari sekutu, Kata Pek Hai Sim dengan girang. Kau dirodok, Tampaknya matamu memang tidak buta, Im Kiyu Yeu balas mengumpat dengan tertawa. Tapi mendadak Pek Hai Sim menarik muka pula, Katanya sambil menghela nafas, Cuma, Bila sekarang kita turun tangan, Walaupun Haji mungkin tidak ikut campur, Tapi Toh Lotoa pasti tidak berkenan di hati, Bila dia ikut campur, Maka urusan ini bisa sulit. Sinar Mati Im Kiyu Yeu gemerdap, Katanya, Memangnya kau dirodok, Kau pun hendak mengerjai Toh Lotoa sekalian? Hehehe, Ini namanya kalau sudah mau berbuat, Janganlah kepalang tanggung, Kata Pek Hai Sim dengan terkekeh-kekeh. Tapi kalau cuma tenaga kita bertiga harus melawan mereka bertiga, Rasanya akan seperti daging disodorkan ke mulut harimau, Pasti akan dimakan mereka, Jengek Im Kiyu Yeu. Ai, Kau keparat ini sungguh bodoh, Sama sekali tidak paham ilmu siasat, Kata Pek Hai Sim. Im Kiyu Yeu termenung sejenak, Segera matanya terbeliak pula, Ucapnya, Apakah maksudmu? Pada waktu musuh tidak siap siaga, Serang titik kelemahannya, Habis itu baru tumpas satu per satu, Kata Im Kiyu Yeu. Tapi, Tapi mana ada titik kelemahan toh loto Aujar Im Kiyu Yeu. Kelemahannya terletak pada kecongkakannya, Kata Pek Hai Sim. Dia sok gagah, Anggap dirinya paling top, Maka jalan paling baik adalah menghadapi dia dengan perempuan, Sebab dia selalu menganggap perempuan adalah kaum lemah. Mendadak Pek Kijin tertawa, Katanya, Hihi, Lelaki yang menganggap perempuan adalah kaum lemah, Dia sendiri pasti akan konyol. Dalam pada itu, Ha-Haji, Ciu Kiyu Kiyu, Toh Set dan Lito Aju telah berhenti di depan sana, Mereka merasa lereng gunung ini sangat sunyi dan sejuk, Boleh dibuat tempat istirahat. Mereka tahu, Selanjutnya mereka akan mulai buron lagi tanpa ada habis-habisnya, Mereka pun tahu untuk buron jangka panjang diperlukan perencanaan yang matang. Akan tetapi sekarang mereka sama sekali tidak mempunyai sesuatu gagasan apapun. Tiba-tiba Ciu Kiyu Kiyu berkata, Apakah kalian kira yang lemtian akan mati di tangan Iho Akyong Chu? Kukira dia memang lebih banyak celaka daripada selamatnya, Ujar Lito Aju I. Kukira belum tentu, Tukas Toh Set. Ilmu silat yang lemtian cukup jelas bagiku, Ia pandang tangannya yang buntung, Sorot matanya menampilkan rasa rawan dan pedih. Kalau yang lemtian tidak mati, Tentu dia takkan melepaskan kita, Kira-tentu dia melakukan, Kata Kiyu 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 Pula. Lalu ke manakah kita akan lari? Memangnya kita akan kembali lagi ke Okejinkok? Mereka sama tahu Okejinkok memang suatu tempat sembunyi yang baik, tapi hanya bagi orang lain, bagian lemtian, Okejinkok sudah tiada artinya lagi. Tapi selain Okejinkok memangnya mau ke mana lagi mereka? Seketika anggota capto Aokejin yang biasanya suka omong menjadi bungkam semua Entah sudah berapa lama, Lito Ajui berkerut kening dan mengomel, keparat, bocah sipek yang suka merugikan orang lain itu entah kabur kemana Jangan-jangan sedang merancang akal busuk untuk membuat susah orang lain Kukira dia tidak berani, kata Toset Selagi kiau-kiau hendak bicara, tiba-tiba tertampak Pak Hujin berlari datang dengan langkah terhuyung Air matlah, tampak meleleh di kedua pipinya, ia memandang sekeliling dengan cemas Habis itu dia mendekati Toset dan berlutut sambil merata po, toh-toh aku, toh, tolong, sudilah engkau, menolong diriku Menolong engkau tanya Toset, ada urusan apa? Dengan menangis Pak Hujin menjawab, kami baru kawin satu hari, tetapi dia sudah, sudah tidak menghendaki diriku lagi, bahkan aku akan dibunuhnya Oh, toh-toh aku, diriku sudah sebatang kera, tidak punya sanak, tidak punya kadang, hanya toh-toh aku saja yang dapat kumintai bantuan, sudilah engkau menolong diriku Ku tahu selamanya toh-toh aku suka membela keadilan Toset benar-benar menjadi gulsar, serunya, keparat, kalau dia sudah kawin denganmu mana boleh bertindak kasar padamu Segera Lito Ajui menyambung, benar, seumpama dia tidak suka lagi padamu, kan dapat menceraikan dirimu, mana boleh main bunuh segala Memang sudah sejak dulu ku tahu bocah si Pak itu tidak punya liang sim, hati nurani yang baik Sekonyong-konyong Toset berdiri, serunya dengan dengis, di mana keparat itu Coba bawa ku ke sana, akan ku lihat apakah dia berani mengganggu seujung jarimu atau tidak Sambil mengusap air matu dan ingusnya, pek hujin berkata, ku tahu hanya toh-toh aku saja seorang ksatria sejati dan tidak nanti membiarkan seorang perempuan lemah dibuat susah orang Habis berkata, ia meronta-ronta bangun, berdiri saja tampaknya hampir tidak kuat Apakah dia telah melukaimu tanya Toset? Pek hujin menghela nafas, jawabnya dengan sedih, dia telah menghajarku hingga babak belur Coba toh-toh aku melihat sendiri, mendadak ia membuka baju sehingga kelihatan tubuhnya yang montok Lalu menyambung pula, ku tahu hanya toh-toh aku saja yang adil, pasti takkan Sudahlah, lekas benarkan bajumu, akan ku bantu Belum habis ucapan Toset, sekonyong-konyong sebilah belati menancap di dadanya Keruan kejut Toset tak terkatakan, ia meraung keras, tangannya yang buntung dan berkait tajam itu terus terayun ke depan Tapi sekali berhasil menikam sasarannya, segera pula pek hujin melompat mundur Ia merasa kaitan baja Toset menyerempet lewat buah dadanya dan hampir saja terkait Ia terkesiap hingga muka pucat Kejadian ini berlangsung mendadak dan terlalu cepat Sama sekali ha haji, Lito Ajui dan Tsu Kiyo Kiyo tidak menduga perempuan histeris ini bernyali sebesar ini dan berani turun tangan keji terhadap Toset Tertampaklah Toset telah mencabut belati yang menancap di dadanya itu, seketika dah segar menyembur seperti pancuran air Ia bermaksud menurut maju, akan tetapi tenaga sudah ikut remdes keluar bersama pancuran darah itu Kedua tangannya yang pernah membunuh orang dalam jumlah sukar dihitung itu kini telah berlepotan darah pula Tapi sekali ini darah itu adalah darahnya sendiri Lito Ajui dan Tsu Kiyo Kiyo memburu maju hendak menolongnya Namun Toset telah mengebaskan tangannya, ucapnya dengan menyesal sambil menengadah Selama hidup orang si Tsu Kiyo Kiyo berkasa, tak tersangka sekarang harus mati di tangan perempuan Hinajani yang tidak tahu malu ini Jangan khawatir, Tsu Kiyo Kiyo dengan gemas Dia pun takkan hidup Ba, bagus, kata Tsu Kiyo dengan terputus-putus, mendadak ia tersenyum pedih dan menyambung pula Jika tahu akan jadi begini, lebih baik kita mati di tangan yang lemtian saja Betapapun diakan seorang ksatria sejati, sampai di sini, ia tidak kuat lagi Bek, orang yang menganggap dirinya gagah perkasa ini telah ambruk dan tidak bangun lagi untuk selamanya Bek, hujin seperti ketakutan dan baru sekarang ingat akan lari Ia menjatuhkan diri terus menggelinding ke sana, lalu melompat bangun dan hendak kabur Mau kabur kemana bentak Lito Ajui dengan bengis Dia takkan dapat kabur terdengar seorang menanggapi dengan suara seram Seperti arwah gentayangan saja mendadak Im Kiyo Ye U muncul dari balik batu sana mengadang di depan Bek, hujin Tanpa bicara, segera Bek, hujin menyerang beberapa kali Tapi cuma sekali gebrak saja, sekali meraih dapatlah Im Kiyo Ye U memegang pergelangan tangan Bek, hujin Hehehe, kalau hari ini kau dapat kabur begitu saja, lalu kemana lagi nama capto Aokejin kami akan ditaruh Kata Im Kiyo Ye U dengan terkekeh-kekeh Bek, hujin menggereget, katanya, aku sudah kenyang disiksa oleh kawanan Okejin kalian ini Kau bunuh saja diriku, betapapun dendamku sudah terlampia sebagian Bunuh kau tukas Im Kiyo Ye U, hehehe, masa begitu mudah Lalu dia berpaling dan berkata kepada Little Ajui Konon daging manusia yang lezat harus langsung dikupas dari tubuh orang hidup Biarlah ku hadiahkan masakan ini untukmu Little Ajui menyeringai, ucapnya, aku bukan orang sili jika tidak ku sayat 1350 kali dagingnya Lalu ku binasakan dia Mendadak Pak Hujen bergelak tertawa histeris, teriaknya, hahaha, ku kira kau hendak menuntut balas bagi Toh Loto A Tak taunya kau cuma ingin makan dagingku saja Baiklah, majulah kemari, anak yang baik, silakan menetek saja susu biangmu ini Jika biangmu mengernyitkan kening, anggaplah aku yang melahirkan kau Hektometer, mustahil perempuan bejat ini mempunyai nyali sebesar ini untuk turun tangan keji pada Toh Loto A Pasti Pak Hujen yang mendalangi dia Jengek Piyo Piyo mendadak Hehehe, masakan ibumu ini perlu didalangi orang Jengek Pak Hujen dengan tertawa Terus terang ku katakan, si bangsat keparat Pak Hujen itu pun sudah mampus di atas tubuhku Mayatnya sedang menantikan kalian untuk menguburnya Sinar mat cucu Piyo Piyo gemerdap, ucapnya tiba-tiba Sementara jangan kalian bunuh dia, akan ku jenguk dulu ke sana Jangan khawatir, ku jamin dalam tiga hari tiga malam dia tidak akan mampus Ujar Lito A Jui sambil menyeringai seram Dia jemput belaki yang berlepotan darah toh set itu dan selangkah demi selangkah mendekati Pak Hujen yang terpegang oleh Him Kiyo Yeu itu Ha haji memandang Lito A Jui sekejap, lalu memandang pula Tuk Kiyo Kiyo yang sudah berada jauh di sana Ia tertawa lalu berkata, entah bagaimana jadinya wajah Pak Hujen yang sudah mampus itu, biarlah aku pun menjenguk dia Habis berkata ia terus mendekati Pak Hujen Tapi belum lagi sampai di depannya, mendagak Pak Hujen berteriak Im Kiyo Yeu, setan alas kau Jika kau masih berbau manusia, boleh kau bunuh diriku saja, jangan sampai aku disiksa oleh binatang pemakan manusia ini, nanti jadi setan pun aku akan berterima kasih padamu Aku setan alas, manusia He he he, hakikatnya aku cuma setengah setan setengah manusia demikian Im Kiyo Yeu terkekeh-kekeh Lito Ajui bergelak tertawa, katanya, kiranya kau pun kenal takut Baiklah mengingat Pak Hujen juga kau bunuh, maka akanku kurangi seratus kali sayatan dan tidak boleh ditawar lagi, satu kali pun tidak boleh kurang Dengan suara para Pak Hujen berteriak, kau, kau binatang, kau Mendadak Lito Ajui melompat maju, jengeknya dengan menyeringai, hektometer Tadinya aku bingung sayatan pertama harus ku mulai dari bagian mana, baru sekarang ku tahu harus ku potong dulu lidahmu agar perempuan jude seperti dirimu ini tak bisa omong lagi Sembari bicara, segera pula ia angkat belatinya hendak memotong lidah Pak Hujen Siapa tahu, pada saat itu juga, sekonyong-konyong Im Kiyo Yeu melepaskan Pak Hujen, dari kanan kiri kedua orang itu terus mengerubutnya Belum lagi Lito Ajui menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu rusuk kiri sudah kena dihantam sekali oleh Pak Hujen Berbareng rusuk kanan juga kena ditonjok Im Kiyo Yeu, kontan darah segar tersembur dari mulutnya dan jatuh tersungkur Hihihi, kan sudah ku katakan pasti tiada kesulitan apa-apa, coba lihat sekarang kan lebih mudah daripada makan kacang goreng ujar Pak Hujen dengan tertawa nyekikik Hihihi, semula ku kira hatiku paling berbisa daripada hati siapapun, baru sekarang ku tahu hati yang paling berbisa adalah tetap hati perempuan Kata Im Kiyo Yeu sambil tertawa ngekek, semua ini kan berkat perhitunganmu yang cermat, kata Pak Hujen dengan senyum genit Menurut pendapatku, biarlah mereka semua ini bergabung menjadi satu juga tidak dapat membandingkan satu jarimu Hihihi, apakah kau hendak memikat diriku? Ku kira kau telah salah sasaran, selamanya tuan Im tidak suka hal-hal begini, kata Im Kiyo Yeu dengan terkekeh Ayolah, lekas angkat serigala mulut besar ini dan ikutlah pergi bersamaku Oh, apa dayaku kalau kasih hanya bertepuk sebelah tangan, tak tersangka hatiku akan dah sekeras baja, terpaksaku sesali nasibku sendiri, ucap Pak Hujen dengan rawan Dia bicara seperti sedang main sandiwara di atas panggung, tapi Im Kiyo Yeu menjadi senang Maklum, selama hidupnya memang tidak ada seorang perempuan yang pernah menunjuk cinta padanya Jika seorang lelaki pada hakikatnya tidak tahu bagaimana rasanya berhubungan antara lelaki dan perempuan, maka kata-kata perempuan yang semakin genit akan semakin menyenangkan dia Begitulah dengan menggigit bibir dan lesup Pak Hujen mendekati Little Ajui Little Ajui ternyata belum mati, dia sedang merintih dan berkata, akan, akan kau bawa kemana diriku? Meng, mengapa tidak? Tidak kau bunuh saja aku? Kau bilang akan saya tubuhku ini 1350 kali, mana aku tega membunuhmu sekarang juga ucap Pak Hujen dengan suara halus Lalu dia setengah berjongkok, bibirnya tampak bergerak-gerak entah apa yang diucapkannya di telinga Little Ajui Yang jelas mendadak mati Little Ajui mencorong terang Saat itu MQYU sedang mondar-mandir dengan bertolak pinggang, tiba-tiba ia merasa dirinya telah bertambah ganteng Sungguh ia ingin mencari sebuah cermin untuk melihat wajah sendiri apakah memang sudah bertambah cakep Tak terduga, mendadak Pak Hujen mengangkat tubuh Little Ajui terus ditolak ke depan Seketika tubuh Little Ajui melayang ke atas terus menubruk ke arah MQYU Kontan rambut MQYU terjambak sehingga keduanya jatuh terguling Mimpi pun MQYU tidak menyangka Little Ajui masih bisa bertindak demikian Keruan ia terkejut, segera ia bermaksud memukul untuk membuat Little Ajui terpental Tapi sudah terlambat, tahu-tahu kiat-hiat di pinggangnya tertusuk jarum para Pak Hujen Seketika tubuhnya kaku kesemutan dan bisa bergerak lagi Dengan menyeringai Little Ajui berucap dengan terengah-engah Jika kau tahu hati perempuan paling berbisa, mengapa kau masih percaya kepada kata-kata perempuan? Kau mencelakai diriku, memangnya apa manfaatnya bagimu? Terdengar suara krakruk di tenggorokan MQYU, satu kata pun tak dapat diucapkannya Matelumlah, tulang lehernya telah diremas patah oleh Little Ajui Maka kini dia telah menjadi setan seluruhnya dan tidak setengah-setengah lagi Memandangi kedua tangan sendiri yang berlepotan darah itu, Little Ajui bergelak tertawa seperti orang gila Little Ayah, sudah ku bantu membalas sakit hatimu Sekarang kira bagaimana kau harus berterima kasih padaku kata Pek Hujen dengan tersenyum kenes Suara tertawa Little Ajui berhenti perlahan-lahan, dengan napas tersengal ia menjawab Sesungguhnya apa kehendakmu? Sudahlah, apakah kau berterima kasih atau tidak padaku, yang pasti aku tetap akan membantumu, kata Pek Hujen pula dengan suara lembut Oh, jangan, ku mohon jangan, jangan lagi engkau membantuku, aku tidak sanggup menerima lagi, kata Little Ajui Tapi bantuan ini mau tak mau harusku berikan, ujar Pek Hujen dengan tertawa Kalian capto Aokejin sedemikian baik padaku, mana boleh aku tidak membalas kebaikan kalian ini secara setimpal Dia berbicara dengan tersenyum, mendadak sebelah kakinya melayang, kontan Little Ajui ditendangnya hingga jatuh kelengar Di sebelah sana Pek Hujen memang benar sudah mati, mati tergantung di atas pohon Waktu hidupnya tampaknya memang tidak terbilang cakap, sesudah mati tentu saja tambah jelek, matanya mendelik persis tikus yang dijemur Ciu Kiau Kiau menghela nafas menyesal, gumamnya, memang sudah kuduga orang ini pasti tidak bakal mati dengan baik-baik Tapi tak tersangka dia akan mati secara begini mengenaskan Kita telah membantu merebut bini si harimau si Pek itu, jadinya malah telah membantu si harimau itu Sembari menggirutu, tahu-tahu ia pun sudah sampai di bawah pohon tempat Pek Hujen digantung dengan kerjungkir itu Mendadak didengarnya Haji berseru di belakangnya, awas, hati-hati, bukan mustahil Jahanam itu cuma pura-pura mati saja Mendingan kalau dia tidak bersuara, lantaran seruannya itu, dengan sendirinya Ciu Kiau Kiau lantas menoleh Karena sedikit meleng inilah, tahu-tahu kedua tangan Pek Hujen telah mencekik leharnya Haji terkesiap dan melenggong seperti patung di tempatnya, rasanya selangkah saja tidak sanggup berjalan lagi Terdengar Pek Hujen sedang menjengek, Hektometer, Ciu Kiau Kiau Sebenarnya aku pun tidak dendam apa-apa padamu, juga tiada niatku hendak membunuhmu Semua ini adalah gagasan imblokyu Bila kau telah menjadi setan, sebaiknya kau menagih jiwa padanya dan janganlah mencari diriku Ciu Kiau Kiau tampak melotot karena lehernya tercekik Sama sekali ia tak dapat bersuara, bahkan mendengar saja tidak bisa lagi Pek Haji melantas melompat turun, katanya dengan tertawa sambil memandang Haji, coba, caraku menyamar sebagai orang matikan tidak kalah dibandingkan Ciu Kiau Kiau, bukan? Selama hidup si banci paling mahir pura-pura mati untuk menjebak orang Tak tersangka akhirnya ia sendiri pun mampus di tangan orang yang pura-pura mati Haji menghela nafas gegetun, gumamnya, dunia berputar terus Segala sesuatu balas-membalas, pada penitisanku yang akan datang Tak berani lagi aku berbuat jahat Pek Haji Sim bergelap tertawa, katanya, apakah kau hendak kembali ke jalan yang baik, Haji? Padahal capto Aoke Jin sekarang tinggal tersisa beberapa orang lagi dan memerlukan tenagamu untuk perkembangan selanjutnya Sebab bobotmu seorang cukup menandingi tiga orang lain Haji seperti kegirangan, cepat ia tanya dengan suara agak gemetar Jadi, jadi engkau sudi mengampuni diriku? Bisa jadi, jawab Pek Haji Sim sambil mendungat angkul Cuma aku perlu mengingat, menimbang untuk kemudian baru memutuskan Sudahlah, ku mohon dengan sangat, janganlah pakai menimbang lagi Pintah Haji dengan wajahmu melas Asalkan engkau sudi mengampuni diriku, maka engkau adalah ayah bundaku Selanjutnya akan ku turut segala perintahmu Engkau memerintahkan aku ke timur, pasti aku takkan ke barat Engkau suruh aku merangkak, pasti aku tidak berani berdiri Hihi, bagus, jika begitu Coba sekarang kau merangkak satu putaran dulu Kata Pek Haji Sim dengan tertawa Tanpa bicara lagi Haji terus menjatuhkan diri ke bawah dan mulai merangkak kian kemari Hahaha, Pek Haji Sim bertepuk tertawa senang Marilah kemari, lihatlah ada tontonan menarik Di sini ada seekor kura-kura lagi merangkak Sambil merangkak malahan Haji sembari cengar-cengir dan berseru Kura-kura gemuk, suka merangkak Suan Pek tertawa hahaha, nyonya Pek memburu tiba juga tertawa Benar juga, Pek Haji telah menyusul tiba dengan menyeret Lito Ajui Ia pun tertawa gembira Pek Haji Sim memicinkan matuk kepada perempuan itu Katanya, apakah semuanya sudah beres? Tentu saja sudah, jawab Pek Haji dengan genit Betapapun liciknya mereka juga takkan lolos dari tanganku Dan mana Im Lokiu tanya Pek Haji Sim Untuk apa menyisakan dia, sudah kubereskan sekalian Jawab Pek Haji Bila dia dibiarkan hidup, jangan-jangan nanti kalau kita lagi main Lalu dia ingin menonton di samping, kan bikin runyam saja Kau keparat, memang betul juga ucapanmu Seru Pek Haji Sim dengan tertawa Kalau kelinci sudah mati semua, untuk apa piara anjing? Pek Haji lantas lemparkan Lito Ajui Katanya, hanya sisa serigala ini Kutau kau merasa berat bila dia mati begitu saja Pek Haji Sim terus melompat maju Pek Haji dirangkulnya dengan mesra Ucapnya, oh, jantung hatiku Meski kaku, kau memang seperti cacing pita dalam perutku Segala isi hatiku dapat kau ketahui seluruhnya Pek Haji tertawa nyekik, katanya Dan bagaimana dengan kura-kura gemuk ini? Kukira setiap saat jiwanya dapat kita habiskan bila mana kita mau Maka sekarang tidak perlu terburu-buru membunuhnya Kata Pek Haji Sim Biarkan saja, kalau hatiku lagi kesal Akanku permainkan dia seperti kura-kura sebagai pelipur lara Lalu bagaimana dengan serigala mulut besar ini? Akankah bereskan dengan care bagaimana? Tanya Pek Haji Pula Pek Haji Sim berkedip-kedip Katanya, ah, jangan-jangan kau ada gagasan baru lagi? Kau tahu, jawab Pek Haji dengan tertawa Segala macam daging sudah pernah dimakannya Sampai-sampai daging istrinya juga dimakannya Hanya ada semacam daging manusia yang belum pernah dia makan Kalau dia mati begini saja kan bisa menyesal di neraka? Maka aku harus membantu dia memenuhi seleranya yang terakhir ini Oh, daging manusia macam apa yang belum pernah dia makan? Tanya Pek Haji Sim Daging orang yang suka makan orang Jawab Pek Haji Sim Terbeliak mata Pek Haji Sim Oh, maksudmu menyuruh dia makan dagingnya sendiri? Coba katakan, gagasan ini bagus Tidak tanya Pek Haji Sim sambil terkikik-kikik Kembali Pek Haji Sim merangkulnya dengan mesra Serunya sambil bergelak tertawa Oh, jantung hatiku, mestik aku tercinta Betapa bahagianya kau menjadi istriku Di tengah gelak tertawanya itu Mendadak terdengar suara krek Sekonyong-konyong Pek Haji Sim menjerit ngeri Tubuhnya lantas roboh terkulai seperti tak bertulang lagi Kepalanya juga terkulai ke bawah Bergelantung ke depan dada Tapi matanya tampak melotot sebesar gundu Dengan sorot mata penuh rasa kejut dan takut Dia berkata, kau, kau Namun leher yang sudah patah mana bisa bersuara lagi Biarpun banyak kata-kata caci maki yang paling keji hendak dilontarkannya Namun yang keluar dari mulutnya hanya suara mendesis-desis saja Keadaannya sungguh mengerikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!